Business Cards Etiquette Etiquette bertukar kartu nama Ekschanging business cards should be part of the conversation Generally, people don't hand out cards until they have been introduced Bertukar business cards adalah bagian dari perkenalan, obrolan Dan biasanya mereka kalau gak berkenalan dulu, mereka gak akan pernah langsung ngasih kartu nama Because that's awkward, gak kenal tapi langsung ngasih kartu nama So, yeah, that's right, people don't hand out cards until they have been introduced Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pertama, take enough cards with you to meetings and events Jadi, bawa cukup kartu nama saat anda mau meeting atau mau ikut acara ya Karena it is unprofessional to say you don't have anymore with you Karena gak professional jika kita itu kayak kehabisan gitu kan Aduh, gimana ya gitu Jadi, pastikan membawa cukup Keep your cards in a case they stay cleaner and know where they are Jadi, pastikan tertata rapi Ada kan biasanya case untuk kartu gitu Kota kecil gitu untuk tempat anda menyimpan kartu nama Dan pastikan itu rapi dan bersih Because people who cannot find their cards look disorganized Karena kalau kita itu mau memberikan kartu nama Kemudian kita bingung, dimana nih naruhnya Cari saku kanan, cari saku kiri Lalu kemudian kita kelihatan distraught Maka, itu menunjukkan bahwa anda gak profesional Anda tidak terorganisir dengan baik Selanjutnya Give and receive cards with your right hand Ya, menerima dan memberikan kartu nama itu dengan tangan kanan Jangan sampai menggunakan tangan kanan Because Because in Asia, people often like to give and receive cards using both hands Karena kalau di Asia itu malah kedua tangan gitu Kalau anda memberikan tangan kiri That's so disrespectful By showing respect to the cards, you show respect to each other Cara agar anda menghormati orang lain adalah dengan bagaimana anda menerima pemberian kartu nama mereka Dengan baik Dengan iseng-iseng dilihat sebentar Jadi seperti memperhatikan Bukan langsung dimasukkan ke celana atau dompet Make sure that your card is the right way round and the right way up When you hand it to the person you are talking to Ada etika yang tersendiri dalam menyerahkan kartu nama Yaitu Pastikan Nama Halaman muka itu ya Itu harus di atas Dan tidak tertukar Jadi Nama dan Halaman muka di atas Kemudian menghadap pada rekan anda Sehingga tidak terbalik Ini menunjukkan sebuah etika Bahwa anda tahu tata cara menyerahkan kartu nama Karena tidak semua orang mengetahuinya dan terkesan sembarangan saat memberi kartu Seperti Jah gitu aja No Kartu itu Nama Bagian nama Bagian alamat Bagian kejelasan Status anda itu di atas Lalu kemudian tulisannya itu Harus menghadap lawan bicara anda Sehingga seperti memosisikan lawan bicara langsung bisa membacanya Another thing You can add a note to your own card But it is best not to write on somewhere else Special in Japan Anda bisa Ngasih catatan di kartu nama anda Tapi hindari ya Kalau berinteraksi dengan orang Jepang Because People there may find this impolite Mereka akan menganggap Nggak sopan If you need to write something on it To help you to remember the person Do so later Jika anda ingin mungkin memberikan catatan tertentu agar membantu orang itu mengingat Lakukan itu tidak langsung Tapi selanjutnya And the last one Try to make a positive comment about some aspects of a person's card Such as the company logo or the color Kadang kita lupa untuk memberikan apesiasi Betapa menariknya kartu nama itu Ketika kita menerima Kemudian ya sudah kita masukkan dopet Remember that's impolite Cara yang paling sopan adalah Ketika anda menerima kartu nama itu Anda amati sebentar Anda lihat logonya mungkin menarik Tulisannya menarik Posisi jabatannya menarik Atau apapun Cari positive comment about it It makes them feel appreciated My students Sekian dulu pertemanan hari ini Apabila ada pertanyaan Jangan pernah Never hold back to ask me Even though in private message I'm so happy to answer that Thank you very much Semoga ilmunya bermanfaat